Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu, amin Kali ini kita ingin melihat grup yang berlaga di kualifikasi Piala Asia U20 ya Mulai dari grup A sampai grup J Kita lihat per grup dan siapa kira-kira dari masing-masing grup ini Yang akan ada potensi untuk lolos ke Piala Asia nanti tahun depan Nah bro, kita mulai dulu dari grup A Ini gimana nih bro? Kalau melihat posisi kelas men sekarang ini rasanya yang akan keluar Ini kan prediksi ya Yang akan keluar itu adalah Arab dan Tiongkok gitu loh bro Karena Uzbekistan juga kan walau tergabung di grup tersebut Tapi nilai juga kan tidak dianggap nantinya Jadi tidak dihitung lah Karena dia juga sebagai tuan rumah yang sudah pasti lolos Jadi kemungkinan yang akan keluar di grup A adalah Arab Saudi dengan Tiongkok Oke, itu clear ya disitu ya Karena poinnya cukup jelas ya posisinya Kalau grup B? Grup B disini sepertinya Qatar ya Yang hampir pasti ya, hampir memastikan diri lah sebagai juara grup Tinggal runner up-nya ini masih ada dua kemungkinan Antara Bahrain atau Bangladesh Tapi saya sih berpikir bahwa Bahrain lah yang akan bisa keluar juga dari grup ini Dalam posisi sebagai runner up Tapi saya sih belum bisa ini ya menggolongkan Apakah mereka akan menjadi runner up terbaik atau tidak Tapi ini hanya posisi sebagai juara grup dan runner up gitu loh bro Oke, siap, oke Nah, kalau di grup C? Kalau grup C ini gila-gilaan ini Ini udah hampir pasti ya Jepang dengan Yaman ya Karena kedua-duanya juga kan punya aggregate goal yang luar biasa Hampir gelasan goal gitu loh Jadi kedua tim ini hampir-hampir pasti ya Ya, memang ini grup gila-gilaan ya goalnya Gila-gilaan banget Ini karena tim terlemahnya benar-benar lemah kayaknya Sehingga sampai belasan gini Aduh, ngeri deh ngeri Oke, kalau dari grup D? Nah, grup D ini agak rame nih bro Karena disini ada sebetulnya ada tiga tim yang punya peluang Untuk jadi juara grup ataupun runner up gitu loh Yaitu ada Yordania, Surya dengan Taipei Cuma di pertandingan terakhir kan Yordania ketemu sama Taipei Rasanya Yordania saat ini memang diklasmen sementara sebagai juara grup Rasanya juga agak sulit nih buat Taipei bisa mengalahkan Yordania Paling tidak dia akan mencapai hasil terbaik dari Taipei adalah seri gitu loh Kalau seri juga udah pasti ya Yordania pasti akan keluar sebagai juara grup Begitu juga dengan Surya gitu loh Surya juga kan masih menyisakan satu pertandingan Dan sepertinya karena Surya akan bertanding melawan yang lebih lemah Rasanya Surya akan mendampingi ini Yordania sebagai juara grup dan runner up gitu loh Oke, siap Gak ada yang aneh ya di grup ini ya Gak aneh Nah, kalau grup E nih, grup E Di grup E ini kan tergabung empat ya Korea, Korea Selatan, Malaysia, Mongolia dengan Sri Lanka Dan dua dari dua hasil pertandingan Ya Korea sudah memenangkan dua pertandingan ya Melawan Sri Lanka dan melawan Mongolia Dan agregat golnya juga sudah bagus Artinya sepertinya Korea juga tidak akan tergoyahkan sebagai juara grup gitu loh Nah, di pertandingan terakhir itu justru lebih menarik nih Karena Korea akan ketemu dengan Malaysia Malaysia saat ini punya nilai empat gitu loh Sementara Mongolia itu punya nilai satu Hasil seri melawan Malaysia Dan kalah melawan Korea Nah, Mongolia tinggal melawan Sri Lanka Yang notabene ini pasti bisa di kalahkan karena Mongolia sebagai tuan rumah ya Tuan rumah di grup ini ya Nah, tinggal Malaysia Malaysia ini sangat berat untuk bisa mengalahkan Korea gitu loh Dan kalau misalkan Mongolia bisa mengalahkan Sri Lanka Melebihi agregat gol yang dicatatkan oleh Malaysia Lawan Sri Lanka kan menang 3-0 gitu ya Nah, kalau dia bisa juga mencatatkan gol lebih banyak ketimbang Malaysia Dan juga Malaysia Kalah Karena ya bisa kalah melawan Korea Selatan dengan agregat gol yang juga cukup signifikan Ini kemungkinan Mongolia bisa jadi runner-up Dan artinya Walaupun Malaysia tersingkir Otomatis Malaysia tersingkir Dan rasanya kalau dari grup ini Runner-up terbaiknya juga Mungkin bukan dari grup ini gitu loh 5 5 runner-up terbaik Karena gap antara juara grup dengan ranking di bawahnya Di bawahnya itu terlalu jauh gitu loh Terlalu jauh ya Oke, katakanlah misalkan Sekarang kan Malaysia 4 ya Kalau misalnya dia kalah kan berarti posisinya 4 Kalau misalkan misalkan 2 laga yang lainnya Satu laga yang lainnya juga katakan seri Dan Malaysia tetap bertahan sebagai runner-up Tapi kalau posisi poinnya 4 Kayaknya sulit untuk bersaing sebagai runner-up terbaik Sulit Kalau saya nilai sih Rasanya ya Yang bisa menjadi runner-up terbaik 5 runner-up terbaik Itu minimal angka yang diraih adalah 6 Minimal 6 ya Oke, siap Minimal 6 Oke, berarti posisi Malaysia berada di ujung tanduk ya Boleh dikatakan seperti itu Di ujung tanduk Betul, karena lawan terakhir lawan Korea Gitu loh bro Lanjutnya adalah F Indonesia Gak usah dibahas Tadi udah dibahas di yang lain Di video yang lain Kita loncat ke G Nah, G ini ada Thailand, Oman, dan Afghanistan Nah, pertandingan terakhir Thailand kan pemuncak dengan angka nilai 6 Nah, tinggal Thailand sepertinya ya Dia akan mengamankan posisi Karena pertandingan terakhir melawan timnya Oman Yang juga nilainya masih 3 kalau nggak salah ya Nah, ada kemungkinan ya Thailand akan bermain safety Oman Ya, hasil terbaik dari Oman adalah seri gitu loh Karena Oman sendiri juga kan kalah juga lawan Afghanistan gitu loh Sementara Afghanistan juga akan melawan tim yang paling lemah Dan bisa jadi Oman nanti akan tersingkir sebagai runner-up di grup ini Saya sih masih menjagokan Thailand sebagai juara grup Dengan catatan mereka mungkin akan bermain hati-hati Dan bermain safety untuk mencapai nilai seri Gitu loh, bro Supaya nilainya 7 gitu Apakah secara kualitas Oman lebih baik dari Thailand, bro? Saya rasa tidak ya, bro Karena untuk saat ini ya Thailand mungkin saya nilai lebih baik daripada Oman Lebih baik dari Afghanistan gitu loh, bro Artinya kalau begitu Thailand bisa dong menang lawan Oman? Bisa, bisa menang Kalau bisa menang ya mendingan menang loh Nggak usah main seri, ya bener nggak? Dan itu lebih menguntungkan kan buat Thailand Iya, karena seri pun dia juga jadi juara grup sih, bro Tapi kalau kalah memang ribet sih urusannya Ribet, ribet Karena akan ada hitungan lagi dengan Afghanistan juga gitu loh, bro Oke, berarti Indonesia, Vietnam, sama Thailand nih Yang punya potensi bagus ya untuk melaju ke Piala Asia Oke, satu lagi H kita nggak ada ya? Karena tidak ada lagi Nggak ada Kemudian I Gimana nih I? Kalau I rasanya yang akan keluar adalah Tajikistan dengan Libanon Itu clear banget ya? Iya, clear Itu clear kayaknya Oke Yang terakhir, grup J Nah, grup J ini juga Kalau Iran sepertinya hampir ya Hampir dipastikan dia jadi juara grup Tinggal persaingan justru untuk tampil sebagai runner-up Antara Uni Emirat Arab dengan Pyrgyzstan gitu loh Oh Nah, ini mereka yang berat nih sebetulnya Untuk mendapatkan nilai maksimal gitu loh, bro Oke, mari kita simpulkan bahwa dari Asia yang berpotensi untuk maju Itu adalah Indonesia, Vietnam, dan Thailand Malaysia masih harus berjuang keras ya Melawan Korea Selatan Mudah-mudahan Malaysia juga bisa menemani Indonesia ya ke Piala Asia Iya nggak? Kita harap gitu Karena kontestan dari Asia Tenggara paling nggak lebih banyak lah gitu loh Iya, oke Oke, sobat malah itulah obrolan kita Kita setelah tadi kita lihat grup-grup yang berlagak di kualifikasi Piala Asia U20 Yang saat ini masih berlangsung Menurut sobat sendiri Gimana nih Konstelasi Asia Tenggara di Asia nih Apakah cukup dengan 3 atau 4? Harusnya lebih banyak Silahkan tulis di kolom komentar Saya kira segitu dulu obrolan kita Kita lanjut di video yang akan datang Sampai jumpa Thank you, bro Thank you, bro Thank you, bro Terima kasih